kita pakai biasa aja jadi buat yang baru datang ada dua orang Bahrul Darul sama Robi maaf ya kalau nama saya dari dulu sering salah ya jangan kapok-kapok dengan saya jadi Dewi Hapal nomornya Hapal saya nomor 20 berapa? 4 ya bayi yang ke-24 loh, oh lupa ya jadi dulu disini rumah bersalin rumah bersalin gratis ya karena untuk melayani sekitarnya salah satu bayinya Dewi bayi yang lahir di tempat ini nanti berikutnya ada ke dokter ada rawat gigi disini berapa satu set peralatannya? tahun jenisnya 50 50 juga belum boleh praktek kamu ya nanti pertama adalah yang jadi praktek giginya hamil dulu oke saya lanjutkan ya mulilah jadi intinya ini saya ulangi lagi pertemuan dulu gimana caranya 3K ketemu 3A gimana caranya 3K ketemu dengan 3A 3K itu kita jadi ini kadang-kadang jadi permasalahan utama kita ya tadi bisa dengar ya cerita-cerita sudah semangat macam-macam tapi maaf kok belum sukses sebaliknya kadang-kadang kita juga iri kaget gitu ya kok masih muda kok sukses nah itu ya contohnya paling gampang Gibran lah hari ini lakukan berarti saya berarti saya ngajak nyeblos kosong dua loh ya enggak ya terserah kalian nyeblos kosong berapa ya tapi dia kenapa sukses karena ketemu 3A nah nanti kita pas 3A ya kadang-kadang orang-orang biasa ya hanya karena faktor keberuntungan bertemu 3A bisa sukses sebaliknya kita yang ngotok macam-macam bahkan berjuang bahkan berusaha menjadi yang terbaik bahkan hafiz Quran ya karena enggak ketemu 3A ya ya berat ini perhatian ya siapa halo jurum masa kita siapa nama-mu lupa lagi saya lia 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 ila ila jangan khawatir ya saya mesti keliru terus ini pertama ya ila ila faruk faruk mana faruk ya ah ingat ya faruk itu ila ya jadi gitu jadi punya kemampuan pintar masa kepingin macam-macam bahkan kepingin punya warung punya paristo dan sebagainya ini ini sunatua sunatua ya dan kadang-kadang ini kita diuji contohnya sudah niat macam-macam tak tahu dibuat belum berhasil nah itu sunatua nah apa itu 3K 3K saya ulangi personal jadi kewajiban kita kewajibannya siapa bili dahul saya juga ketika mahasiswa 3K harus diperbaiki terus karena personal termasuk ilmu itu personal ilmunya ilmunya bili ilmunya lia dan sebagainya harus diperbaiki terus karena sifatnya personal apa itu 3K nah kemarin sudah kita bahas minggu yang lalu ya 3K yaitu pertama adalah karakter kedua adalah kompetensi ketiga adalah kepemimpinan yaitu secara inherent ini sudah dalam tubuh kita sudah ada dalam setiap diri kita maka Rasulullah mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin sudah ada ya ya minimal untuk memimpin dirinya dan keluarganya itu sudah ada ya otomatis karakter itu setelahnya sudah ada karena apa karakter ini sudah merupakan dipertinya begini Allah itu sebelum menurunkan kalian ke perut ibu itu sudah dibekali karakter maka dikatakan setiap bayi itu setiap anak itu adalah awalnya hitrahnya suci orang tuanya yang menjadikan dia yaudi majusi dan nasran jadi Allah itu ketika kalian masih di alam roh kita ya di alam roh itu ditanyai alas tu piropikum kita jawab kolubala sayidna artinya Allah itu mengatakan aku ini Tuhanmu bener kan aku Tuhanmu kita jawab kolubala sayidna bener kami bersaksi artinya sudah dibekali sebetulnya makanya peristiwa anak Adam ketika peristiwa Adam diminta menyebutkan nama-nama maksud daripada nama-nama itu adalah ilmu itu nama-nama itu ilmu iblis kan gak percaya dengan kemampuan Adam disuruh nyebutkan nama-nama Adam bisa itu ilmu artinya apa ilmunya manusia memang mengguli ilmunya iblis tetapi sayang karena iblis itu cerdas cerdas dalam arti pengalaman karena hidupnya kan umurnya panjang-panjang manusia paling banter beberapa tahun iblis kan gak pernah mati bahkan iblis sejak zamannya Adam saja masih hidup hatinya otomatis pengalamannya sangat luar biasa oke maka lekar itu kita perlu pinter-pinter menghadap mereka menghadapi mereka ya oke selanjutkan kompetensi kompetensi itu keahlian kalau karakter itu sudah sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita termasuk kompetensi kompetensi itu sebetulnya di teori genetik sudah dibawa oleh orang tua kita dipariskan kepada kita nah gak tahu sekarang kenapa pilih seneng dokter gigi ya pasti ada sesuatu hal di nenek moyang atau di orang tua yang membuat dia tertarik dengan dokter gigi itu kompetensi ya dia suka masak pasti ada orang tua orang tua atau sesuatu di atas sana yang bawa itu namanya kompetensi kompetensi itu bersumber dari bakat nah sayangnya hari ini kompetensi sumbernya dari sekolah tapi benar setelah kompetensi itu ketemu saya senangnya jualan wah ya sekolahnya marketing benar tapi sayang kompetensi itu ditebak-tebak setelah lulus kuliah akhirnya setelah kuliah gak nemu-nemu kok malah nekuni tanaman jurusannya apa hukum kamu jurusannya apa fisikologi gak apa-apa yaitu fisikologi yalah beda dikit harus diganti kan ya itu jadi oke lah masih diterima lah fisikologi masuk mengurusi tanaman kan tanaman perlu fisikologi ya pendekatan-pendekatan oke nah kepemimpinan setiap orang pasti akan berumah tangga ya suami memimpin keluarganya ibu memimpin anaknya otomatis butuh kepemimpinan oke selesai ya materi ini ya saya singkat jadi ini kita perbaiki mati-matian ya kalau gak ketemu 3A gak berpotensi jadinya gak berpotensi ya berpotensi untuk diri sendiri berat sekali tandanya saya punya kemampuan hidroponik gitu ya akhirnya karena keterbatasan dana keterbatasan tempat dan sebagainya ya akhirnya sebisa-bisanya tapi coba kalau ketemu 3A jadi nah ini yang kadang-kadang gak kita pahami 3A itu apa saja 3A bawahnya aset fisik aset pengalaman aset relasi apalagi kalau kita berantara belakang dari keluarga yang terbatas contoh 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 dikatakan tadi oleh Billy ada satu set peralatan dokter gigi plus kursinya 50 juta kalau saya anak ekonomi lemah gak mungkin itu membeli itu gak mungkin eh tau-tau saya kenalan senior anak alatku gak kepakein aku udah punya yang baru kamu pake dulu pilih itu berarti apa ketemu seseorang yang punya aset fisik tuh ya kan ketemu seseorang yang punya aset fisik ya lihat tapi ingin buat resto waduh gimana caranya tau-tau ada orang ketemu di jalan waduh kamu seneng masak ya ya sudah yuk gabung di saya saja nah nanti saya ajarin ketemu aset pengalaman itu ketemu aset pengalaman itu ya kan si Darul tadi bilang saya nempuni pertanian dan macam-macam wah aku gak seneng pertanian saya jawab itu tapi saya punya teman rumahnya di belakang pakai saji namanya siapa edi pak heri dia punya hiduponik punya sekam punya macam-macam kami biasanya beli sekam di di wajah nah beli sekam di wajah yang dia punya slabnya pengeringnya sehingga kotoran kambing dicampur dengan bermacam-macam jadi media tanam yang luar biasa gimana kalau kamu tak kontakkan dia nah itu namanya aset relasi ada aset fisik orang punya aset fisik saya itu punya punya apa punya mobil gak kepakai ini bisa gak kamu buat untuk kegiatan dakwah nah aset fisik saya punya tpq aku udah lama tutup bisa gak kamu hidupkan nah itu aset fisik atau mungkin kita melamar pekerjaan di sebuah perusahaan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan otomatis kan kemudian ketika kita diterima disuruh disuruh mengelola aset fisik dia kan jadi harus ketemu aset fisik harus ketemu orang yang punya pengalaman akan lebih cepat jadi aset fisik aset pengalaman aset relasi ini adalah akselator akseler akselator dari mempercepat ya atau bahasa kimianya katalisator ya mempercepat loncatan nah saya ngerti waktu itu alhamdulillah ya itu contoh contoh saya waktu itu ikut pramuka dari SD SMP SMA ya jadi pramuka biasa oh tapi maaf ya ikut lomba-lomba ikut lomba-lomba dan sebagainya anggap saja apalagi kalau buat tenda atau masang apa masang buat buat apa namanya drug bar itu loh untuk ngangkat orang tandu oh itu cepat-cepatan itu gimana rekor saya berapa menit ya 6 atau 7 menit itu itu wih cek wopet banget rekor itu tapi percuma berarti kan secara kompetensi saya nguasai kan sudah bener kan saya nguasai semapur apa lagi wah lintas alam saya nguasai percuma hanya untuk diri saya sendiri gak akan pernah jadi loncatan eh tau-tau Kak Tuti Kak Tuti itu kakak saya di pramuka siapa ya yang mau gantikan saya ngajar karena kakak mau ada acara acara keluarga acara pasi lupa acara pokoknya bisa gak gantikan kakak ngajar hari Sabtu besok oh saya angkat tangan langsung saya tak gitu paham ya sampai sini langsung saya dapet aset fisik ngajar di sebuah SMP otomatis juga dapet aset relasi mungkin sama kak Tuti saya lupa waktu itu dibekali dulu dan nantinya diajar ini ini aset pengalaman tuh lah kalau kamu gak ketemu seperti itu apa mana tiga kai males wassalam bisa hidup Alhamdulillah itu yang buat saya maaf semester tiga sudah direktur semester tiga sudah memimpin lembaga jakatnya Masjid Raden Patak Universitas Brawijaya Bilih semester tiga semester delapan saya memimpin kepala asuransi takabul kota malam gara-gara ketemu kayak gitu-gituan gitu nah itu jadi ketemu tiga A sehebat apapun kalian bahkan mondok di hal husna sampai 30 jus dilipat lipat lipat pengusaha yang sering yang ngapalkan sampai hafit sampai murdhin gak ketemu orang yang punya aset fisik ya gak bisa ya paling hafalan itu untuk diri kalian sendiri tapi begitu ketemu mbak itu David Quran ya bantu saya ya buat pesantan David buat saya buat rumah David ya jadi ini jadi masalah banyak anak-anak terutama anak-anak muda yang hari ini maaf ya istilahnya wajah kita itu jaim disangka dengan dirinya sendiri bisa berbuat macam-macam gak bisa secara sunnah secara sunnah tua harus ketemu dengan tiga A ya kamu suka apa ya masa juga kalau Quran sudah hafit berapa juice 31 juice gak ada Qurannya cuma 30 mentok tapi Qurannya si A itu sampai 36 juice kalau ada Quran 36 juice itu Qurannya si A yang wawalam jangan diikuti kalau kamu suka apa masa juga apa menulis 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 sudah lihat majalah kami belum majalah sahabat belum sudah ya nah itu ceritanya begini saya suka menulis saya suka menulis pada suatu hari eh tau-tau tau-tau alumni SMA alumni kakak kelas saya alumni SMA itu kerja kerja dan jadi wartawan di Surabaya Pos dulu Quran besar itu sebelum Jawa Pos ada namanya Surabaya Pos di Surabaya eh karena dalam rangka apa acara apalah ibaratnya apa ya alumni memberikan apa ke almamaternya tau-tau dia bilang gini oke saya nanti di SMA saya yang dulu kan apa dia kan alumni kan ya di SMA saya membuat pelatihan menulis oh saya ikut nah saya ikut langsung saya bilang saya ikut saya ikut itu oh pelajar menulis saya dari dia singkat cerita akhirnya ditawari siapa yang mau magang di Quran Surah saya ikut lagi berarti apa itu udah dapet aset pengalaman aset rahasia tapi aset fisik belum ya kan tadi ikut pelatihan kan dapet aset pengalaman terus ditawari magang di Surabaya Post saya ikut maka saya mendapat kesempatan relasi oh terlatih saya nulis eh tau-tau sekolah bentuk majalah dinding diberikan diberikan lemak papan seperti ini kemudian dikasih kaca yang bisa diginikan loh dapet aset fisik saya langsung saya jadi ketua majalah dinding ayo ayo coba dipahami dipahami itu dipahami itu yang menyebabkan kecepatan kalau saya bisa menulis ya kemudian pinter menulis sok-sok pinter menulis atau cuman punya punya bahan karena pernah ikut pelatihan berarti apa hanya aset pengalaman ya eh gak ditawari magang di Surabepos atau ada kesempatan magang saya gak mau tuh ya itu menulis kok mbuk kapan kok berhasilin gitu eh sekolah gak buat majalah dinding ya wow akhirnya sekolah buat majalah dinding oleh karena itu pamilah ya bagi kalian yang sudah daftar acara margot romaton sebetulnya kami lagi nemukan kalian dengan 3A karena kami punya 3A banyak gitu aset fisik ini gedung kami punya cabang di 10 kota 6 provinsi yang di Himalang saja gedung kami tempat kami selain ini kan 1 ya itu 6 ada 5 lagi loh mau ano mau nyobat jadi sopir ambulan tuh ada ambulan ada aset fisik mau nyobat tanaman hidroponik ada aset fisik nyobat lele banyak ember ingin kuliner ayo nyoba buat kuliner gimana itu aset fisik makanya kami ngadakan margot romadon ini karena ingin aset fisik kami kalian gunakan gitu apalagi aset pengalaman sebelum saya dirikan laksis saya 5 kali direktur maaf ya bukan terkesan sombong ya hanya sekadar menunjukkan kalau pengalamannya itu luar biasa makanya kemarin saya 4 hari di Bali ya jadi karena aset pengalamannya sudah ada ya macet-macet berkumpul disana waalaikumsalam ya lancar oh hujan ya pantasan rambutnya jadi keriting semua maaf maaf nama kamu rupa semua saya jadinya ya umam ya umam habis sama umam jadi begitu paham ya sampai sini nah jadi kita lagi menjelaskan umam sama habis kita menjelaskan tiga area itu paham sampai sini al-husnah banyak aset fisiknya yang aneh dari al-husnah ini yang tiga ini enam ya al-husnah banyak sayang aset fisik itu Pak Dini Anggurno contoh ada lahan ada polam ikan di al-husnah kalian gak mau tanggung jawab ada dapur disana ya yang penting makan nah itu berarti aset fisiknya dibiarkan padahal untuk mendapatkan aset fisik itu gak mudah itu saya alhamdulillah walaupun dari ekonomi keluarga lemah tapi sadar sadarnya saya gini waktu itu sadarnya gini kemiskinan itu jelas di depan mata kalau sampai saya gak berubah maka akan pasti kemiskinan itu adalah hidup saya berikutnya saya waktu itu ngotot ngotot sejak SMA udah ngotot ngotot pokoknya harus sukses harus berhasil ya waktu itu agama alhamdulillah juga kenal akhirnya karena kebetulan aset fisiknya yang saya pakai kebanyakan aset fisik yang bersifat agama majid oh aset fisik aset fisik luar biasa majid itu bahkan disebut menjadi rumahnya Allah artinya gini kalau kamu belajar marketing belajar apa sosialisasi belajar apalagi dakwah belajar apalagi jadi kalau majid itu tapi kalau majidnya gak punya halaman gak bisa hiduponik karena secara aset fisik tidak ada tapi kalau majidnya punya dak punya dak atas yang bisa dipakai hiduponik jadi aset fisik itu macam-macam eh apalagi aset fisik di majid macam-macam hiduponik tempelkan pakir bisa lah bayangkan maaf bisa gak kamu melakukan itu di rumah gak bisa masjid tersedia banyak fasilitasnya makanya maksudnya marble romadon ini adalah ayo kita gunakan ayo kita maksimalkan aset fisik di masjid di masjid isinya banyak orang pengalaman terus terang saya itu mendapat banyak kemudahan gara-gara aktif di masjid nah sebelah saya saya gak tahu penglomerat jawa timur sebelah saya ternyata hari ini kemarin jadi menteri namanya pak mu sebelah solat saya gak tahu ternyata sebelah saya namanya pak puat amsari ketua ismi waktu itu saya masih SMA gak ngerti duduk sama mereka-mereka itu gak ngerti saya sangka orang biasa lah tapi begitu kenal begitu kenal begitu kenal malah mereka nawari kerjaan ke saya karena melihat kita 3K-nya berubah ini kan hari ini kok mereka tuh setelahnya melihat kita terus termasuk mas Dika mengirim kamu ke sini ya karena faktor 3K paruh siapa lagi sahdan ya satu lagi mana hilang itu pasti mengirim umam sama hafiz Pak Farid juga pasti lihat 3K itu pasti kalau yang umum gak ada yang nyuruh ya atau pemohon sendiri ya itu dilihat itu nah jangan sia-siakan itu jangan sia-siakan paham sampai sini ya lanjut ya oke sekarang kita bahas masing-masing kita bahas masing-masing kemarin ini contoh contoh saya contoh saya itu waktu itu ceritanya begini saya itu kan gak wah di Malang Selatan di desa-desa gak ada masjid gak ada musyola pada waktu saya turun ke desa-desa akhirnya saya putuskan mencari donasi dari kos-kosan ke kos-kosan dari fakultas ke fakultas di Brawijaya Alhamdulillah terkumpul ya terkumpul tiga ratusan ribu per bulan tiga ratusan ribu eh tak tahu saya dipanggil ke rumah beliau ini namanya Profesor Sahri Muhammad dia dikan fakultas perikanan dipanggil saya bulan Ramadan saya ingat sekali karena diajak buka puasa setelah itu ngomong gini dad daripada main kecil-kecil mendingan langsung yang besar-besar saya gak paham kan kamu ngumpulin infak di kampus di fakultas-fakultas kan ngumpulkan istilahnya sedekah-sedekah di mahasiswa di kos-kosan iya dan otomatis paling banyak fakultas pertanian karena saya fakultas pertanian semester tiga saya ketemu beliau yaudah kalau gitu kamu memimpin lembah kejakatnya Uni Brown saja lembah kejakatnya Uni Brown itu kan biasanya yang memimpin kan dosen atau karyawan dari saya kan tapi saya kepikiran secara mahasiswa otomatis dia pasti lihat 3K saya terutama 3K saya berani ngumpulkan infak di fakultas pertanian dari kos-kosan ke kos-kosan dari kelas ke kelas saya datangi jadi terutama guru agama di Brawijaya itu kenal saya semua habis kenapa selalu saya bilang Pak enggak izin presentasi ya jadi kalau dia lagi ngajar saya izin presentasi ngomong di mahasiswa semua siswa ini setelah itu ngumpulin uang beliau melihat saya ternyata ya jelas lah seperti Mas Dika Pak Farid Pak Farid yang melihat kalian entah kenapa dikirim kalian resikonya hujanan tadi di Sidoarjo pasuran itu tidak ada Sidoarjo dilihat mau 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 disuruh gedung-gedungan saya mau saya kaget ternyata kantornya jelek ini kantornya di masjid ini di pojoknya Raden Patah pojok posisi apa ya timur timur pojok jadi lawannya SC yaitu selain center pojok nah ini kasih gedung ini tiga kali tiga dan uang yang diterima per bulan dua ratus ribu masih banyak saya cari di pertanian tadi tapi saya ngerti kalau saya egois ah ngapain cuma dua ratus ribu disitu saya kan tiga ratus ribu di fakultas pertanian enggak saya ngerti ada aset fisik yang lebih besar Universitas Brawijaya kalau saya main sendiri di fakultas pertanian walaupun sok jago sok punya kompetensi ngumpulin uang donasi dan ini situ fakultas pertanian nah kalau sampai diberi kantor di Raden Patah ini masjidnya Brawijaya ya otomatis kan Brawijaya saya puasai nah itu beda aset fisik ada levelnya kamu hari ini aset fisiknya Alhusna nanti level mana atau ya mungkin level apa nanti ada level Jawa Timur ada level nasional ada level internasional masjid fisik ini saya beruntung dari ngurusi Jakarta ngurusi infak di fakultas pertanian dapat kesempatan ngurusi lebih gede lagi Saabra Brawijaya gara-gara Pak Sari Muhammad apakah saya punya ini enggak yang punya kan beri saya sama seperti saya bilang gini Lia saya kebetulan punya online shop ini tolong bantu kelola saya saya kasihkan ke Lia apakah handphonenya milik Lia enggak milik saya bener kan tetapi Lia punya kesempatan mengelola aset fisik ini yang mungkin orang lain atau mungkin Lia sendiri belum tentu punya aset ini nah itu wah saya bersyukur dan ayah saya ayah saya enggak mungkin bangunin gedung tiga kali tiga tapi saya dapat kesempatan bener wah otomatis sejak saat itu yang namanya kantor rektorat ini kayak kantor mainan saya kalau dulu masuk kantor rektorat kalau enggak ada kepentingan enggak mungkin masuk kan nah sekarang saya punya kepentingan mau setiap hari masuk berapa kali kan bisa nemuin pak rektor nemuin otomatis pak rektor jadi kenal saya jadi relasi saya enggak hanya pak rektor akhirnya wali kota Malang saya kenal puncaknya saya bertamu ke kantor gubernur waktu itu gubernurnya Pak Basofi Sudirman di Jawa Timur gara-gara mumpul saya ini dan akhirnya saya punya kesempatan dua kali masuk istana iya oh Alhamdulillah karena 3K saya serius ketemu 3A jadi ketemu 3A tapi 3Knya enggak diperbaiki enggak jadi malah kamu nanti maaf ya ngisih-ngisih ini dipecat itu kan diwas jari ini hebat begitu tak kayak tak selangi HP ternyata dia kayak sopupo kan bisa diwas saya kasih fasilitas mobil dan sebagainya ternyata umam anaknya gitu-gitu saja artinya malas macam-macam ya enggak saya lanjut dipecat Alhamdulillah ini saya semangat kantornya lihat awas kantornya hati-hati jelek enggak 3x3 kecil enggak enggak ada komputernya oh saya ngotot saya datengi Pak Rektor waktu itu ditemui sama Pak Rektor ada apa Pak kalau donaturnya masih 50 pakai kartu SPP bisa Januari Februari Marit April dia kan datengi sambil nyentang datengi nyentang enggak bisa Pak kalau donaturnya sudah ratusan kan sudah 500 lebih waktu itu saya masa kartu SPP kemana-mana Pak iyalah kartu SPP cuma 10 orang kartu SPP 500 orang gimana terus apa yang kamu minta saya minta komputer Pak komputer waktu itu masih barang langkah barang mahal loh kenapa harus pakai komputer bayangannya dia kan gitu ngapain saya pimpin seperti PLN Pak waktu itu PLN saja yang langsung diprinting printernya pakai printer yang lama itu apa bisa di jaket ini Pak dikitukan saya bilang bisa itu akhirnya gimana caranya saya dituruti ya karena ngotot dituruti uang untuk beli komputernya itu paruan separuh dari takmir masjid separuh dari kerektorata tapi janji komputernya harus dirantai karena waktu itu komputer barang langkah jadi di komputer ada rantai yang muter di monitornya di CPU untuk pengamanan waktu itu kan ditaruh gedung ini ya gedung ini pertama kali Alhamdulillah ini gedung berikutnya artinya Pak aset fisik yang semakin dipercayakan ke saya semakin besar ini lihat dalamnya komputernya ini komputer yang digembok tadi sama printernya ini ruangannya lihat otomatis mahasiswa-mahasiswa saya nggak mau pakai karyawan pakai mahasiswa kenapa saya karena berhasil dengan cara ini maka saya harus tularkan ke mahasiswa termasuk kenapa saya mengundang kalian agar paradigma kalian berubah biasanya maaf kondok-kondok atau sekolah atau kalian kebanyakan kuncinya hanya di 3K ayo kalau kamu berhasil kamu harus belajar ayo kalau kamu berhasil harus menjadi orang yang begini begini-begini nggak bisa kalau nggak ketemu 3K eh ketemu 3K contoh kamu bisa medsos ya tapi nggak ada yang ngasih aset fisik ngasih tripod ngasih apa minjemin handphone-nya nggak bisa ya nggak bisa kecuali punya orang sendiri paham di sini tau-tau saya bilang kamu suka tripod ya Dewi eh suka tripod suka medsos eh ini jaga-jaga berarti udah dikasih aset fisik walaupun aset fisik itu bukan milik kamu dipercaya mengalami aset fisik lihat oh masa Allah dalamnya ini nah itu otomatis lolos saya punya keberanian udah punya aset fisik aset pengalaman otomatis karena semakin banyak belajar kemana-mana sampai ke dompet duafa sampai ke rumah jakat dan sebagainya apalagi aset relasi sangat banyak ya otomatis saya punya keberanian begitu lolos buat sendiri oh gedungnya elet tapi ngontrak artinya apa kalau tadi aset fisiknya milik Brawijaya sekarang aset fisiknya mulai milik saya paham itu metode 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 profesi itu sebetulnya untuk mengenalkan pilih metode profesi itu untuk mengenalkan aset fisik aset pengalaman aset relasi sayang ketika aset profesi kamu nyantai dan sebagainya itu kesempatan ketemu-ketemu dokter-dokter senior yang sudah lebih sukses mungkin punya klinik gigi dan sebagainya itu maksud daripada metode profesi atau pendidikan profesi itu kan mengarahnya ke kompetensi kan ini berapa tingkat gedungnya dua tingkat tapi ke bawah dan sampingnya kan sungai kalau sungainya penuh maka lantai yang paling bawah dadah masih segini sungai tapi punya uangnya terbatas waktu untuk montra ini untuk montra gedung ini saya pakai aset relasi saya sudah kenal profesor Ibrawijaya berkenal semua profesor-profesor dan mereka tahu saya nebuni infa ya saya datangi Pak kan saya sudah lulus Pak mau buat sendiri boleh enggak Pak saya pinjem uang namanya Pak Sifami depannya Koti Jah Pak Lantif Masya Allah semoga boleh dimuliakan di alam kubur dan di akhirat saya datang pagi-pagi jam 6 ke rumah dia sudah kenal dia orang fakultas hukum dia kan pertanian secara fakultas enggak nyambung tapi ketemunya di masjid ketemunya ketika ngurusi ini ngurusi jaket infa tadi di masjid Raden Patak datang saya ke rumahnya Pak boleh enggak Pak saya pinjem uang buat montrak gedung buat kantor yang akan saya dirikan waktu itu kan teleponnya masih di hentan Pak HP ya telepon rumah kring-kring 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 waduh dalam hati saya begini baru menjelaskan kok koto kepotong telepon ya enggak apa-apa nanti kalau beliau keluar lagi saya jelasin nanti ada telepon masuk dia masuk ke dalam rumah Pak Latif Safraji ya itu ya saya dengar lah dia ngomong-ngomong lewat telepon beberapa saat kemudian setelah telepon selesai belum keluar ya koto terus kemudian keluar sambil bawa cek cukup Dek dua setengah juta zaman itu tahun lapan sembilan eh tahun sembilan sembilan nah itu ya otomatis saya senang banget ya Pak alhamdulillah Pak ya insya Allah cukup cukup Pak nanti saya kembalikannya dengan cara ngangsur ya enggak usah dikembalikan Dek kamu kalau enggak pernah bersentuhan dengan 3A enggak dapat hadiah-hadiah ini karena ini sunatua sifatnya kamu hanya sekedar 3K terus kemudian berdoa terus sudah menjalankan tes saya dapat oh kata ditelepon lagi besoknya saya datang ke rumah lagi ya oh pagi-pagi saya datang kenapa Pak kenapa Pak ini kakak saya titip 3 juta baik Pak nanti saya kembalikan enggak usah dikembalikan Dek ini kontrak gedung ini tanya Putinto oh namanya Pak siapa nih Pak Janalis atau mampir kekos-kosan saya yaitu jadi ini saya ikut bantu ya 500 ribu Pak Muhammad Isan Profesor Iksan Al-Martum yang semua kawam lapangan kukurnya jadi kebaikan jadi ini Pak Sani terkumpul 9 juta nah karena saya waktu itu kan 3K sama 3A saya sebelum memutuskan memiliki sendiri ini kontrak setahun 3 juta gedung itu hari ini ini jadinya ini awal mula kita tahun 99 ini lagis nah saya ingin jelaskan ini kepada kalian agar kalian paham itu loh terutama mumpung masih muda dan mumpung banyak 3A yang terbuka lebar apalagi 3A-nya namanya lagis sama sahabat muda sangat terbuka lebar buktinya loh kalian ke sini tanpa bayar sepesarpun apa ada yang narik biaya pelatihan Kak Hamid ya enggak kan dikasih makan gimana ini ini mah 3A yang sengaja diobrol kenapa sengaja diobrol karena kita tahu problemnya kalian di masa yang akan datang kalau enggak mulai sekarang dikenalkan 3A sehebat apapun bahkan kamu IPK-nya 4 dili 4, sekian wis kapopo wis ditambah-tambah dan IPK 4 yang paling mentok ini seng hebatnya 4, sekian kalau enggak ketemu 3A cuma sekedar mahasiswa pinter itu terjadi di mana-mana teman saya ada yang kumplot kumplot kalau saya 8 tahun kok dia kumplot berarti kan dia 3,5 tahun ya tapi sampai saya lulus 8 tahun dia masih pengangguran kan dia enggak mau 3A enggak mau kenalan enggak mau belajar enggak mau organisasi organisasi itu adalah sebetulnya 3A kamu seolah-olah punya sekretarian kan gitu kan padahal sekretariat miliknya kampus itu kan 3A nah sekarang hebatnya kamu seolah-olah punya Mujud Anur ya kan halo kamu seolah-olah punya Al-Husnah halo faham enggak tahu yang di online punya apa ini nah itu jadi seperti itu yang harus kita pahami ya nah ya itulah yang harus kita itu oke saya lanjutkan ya saya loncat sedikit ya 3K kan karakter ya kemarin udah kita jelaskan karakter yang paling utama yaitu adalah sholat ya karena apa sumber 3A yang terbesar yang terbesar adalah milik Allah ya milik Allah hari ini kalian pakai 3A kami ya kayak hamid ini pakai 3A kami tapi sesungguhnya semua 3A ini adalah mitinya Allah otomatis moga-moga nanti kalian dipercaya juga untuk miliki 3A sehingga bisa bantu banyak orang yaitu sholat ya ini harus selesai nih ya enggak boleh enggak boleh setengah-setengah itu urusan 3A kemudian kompetensi kompetensi kemarin udah kita jelasin kompetensi kita bagi dua ada kompetensi teknis ada kompetensi mengatolah jangan hanya belajar tentang ilmu kedokteran gigi tapi ilmu bagaimana mengelola klinik gigi enggak punya enggak mungkin jadi pemimpin enggak mungkin ada 3A yang deketi kamu paling deketi kamu hanya sekedar menjadikan buruh karyawan maka yang kanan harus kamu kuasai sekalipun bukan bidang kamu itu karena yang kanan itu adalah kompetensi untuk mengelola memimpin karena mengajarkan juga tempat timpon ya itu karena ini harus dipelajari kayak merkut orang menjadi tim atau PR kalian kan merkut orang untuk menjadi tim di masjid kan ya masjid ya otomatis kamu harus punya ilmu HRD untuk melakukan kegiatan kamu harus punya ini Aurel itu duduk saja dimana janya Aurel ya enggak kelihatan LCD-nya kelihatan dari situ ketutup enggak pindah-pindah pindah sini kiri atau kanan nah itu jadi begitu duduk enggak apa-apa kalau kelihatan enggak apa-apa jadi gitu Alhamdulillah karena saya dipaksa terus menjadi pemimpin ya dipaksa terus saya menjadi pemimpin akhirnya ya terpaksa ilmu mengalah punya tapi banyak di antara kalian ya karena enggak menjadi pemimpin ya yang kanan enggak dikuasai juga menjadi pemimpin tenangan gitu ini ilmu memimpin yang kanan walaupun nanti ketika kita sudah berhasil yang ngerjakan yang ngurusi keuangan orang lain yang ngurusi HRD orang lain tapi ini ilmu dasarnya sudah dikuasai paham sampai sini ya tuh otomatis karena ini semakin kamu kuasai maka level 3A kamu atau level 3A yang ketemu kamu enggak level lokal lagi awalnya hanya level berwijaya karena saya nguasai ini terus nguasai ini terus nguasai terus akhirnya saya masuk wilayah nasional diizinkan bertemu presiden dua kali tuh terus-terus-terus saya menjadi anggota World Jakart Forum saya termasuk pendiri World Jakart Forum Forum Jakart Dunia otomatis saya diundang ke Qatar tuh pada can you speak inggrisnya little-little itu apalagi Arabianya itu cuman karena saya menguasai kompetensi mengelola yang awalnya berkenalan dengan 3A miliknya Pak Sahri miliknya Brawijaya naik-naik akhirnya saya bisa berani punya kemauan untuk membuat 3A sendiri ya otomatis pergaulan saya berubah pergaulannya menjadi level nasional makanya saya kemarin ke Bali gampang banget bukan gampang banget berarti dalam arti kenapa karena mereka sudah kenal saya saya buat mereka adalah 3A ini kunci sukses nah sayangnya maaf ya kalian karena seolah-olah genjet kumpul ambil poncoy dewe terus bener bulet solmet ambil poncoy dewe apalagi kalau sudah berjebak urusan rumah tangga anak dan sebagainya akhirnya gak berani lintas berani gak kamu lintas kota saya punya 6 provinsi punya cabang di 6 provinsi 10 kota berani gak lintas kota kalau berani lintas kota kan berarti nasional 3A ini belinya lagis tak tawari mau gak kamu mengelola 3A ini atau mau jadi orang biasa-biasa saja maaf 3A masjid anur dengan lagis beda mau ingin cepat cari yang lebih tatarannya lebih besar saya begitu waktu itu sadar tapi kalian harus berlatih dari 3A 3A yang paling kecil itu udah luar biasa cuman sadar 3A di anur tak selesaikan berapa waktu masuk sampai sekian waktu ya enggak saya di Brawijaya itu berapa semester megang 3A nya Brawijaya akhirnya saya dipercaya menjadi konsultannya Bang Malat Bang Malat belum punya cabang di kota Malang akibatnya saya setiap Senin Kamis ngantor ke Surabaya padahal masih mahasiswa kantor Bang Malat kan di bawah kantor di atasnya kantornya Asuransi Takapul gara-gara sering barengan sholat duhur di Bang Malat otomatis saya kenal teman-teman Asuransi Takapul kenal Pak kenal ketuanya kenal pemimpin Jawa Timurnya tau-tau dia bilang gini Mas saya mau mendirikan cabang di Malang mau enggak panjen dengan bantus yang rintis kalau 3K diperbaiki terus apalagi berani bersentuhan dengan 3A walaupun kecil naik lagi ketemu lagi 3A yang lebih besar naik lagi kecuali kepinginnya hanya digadang terus ya enggak apa-apa Alhamdulillah muka-muka ketemu jodoh sekarang begitu gitu itu istilahnya Pak Tampet John kepinginnya di sini terus kalau saya enggak mau waktu itu akhirnya jadi sales asuransi Alhamdulillah target tercapai terus karena tiga saya genjot terus akhirnya kemudian ditawarin jadi kepala asuransi takgapul kota Malang masih semester 8 semester 3 saya menjadi direkturnya lembaga Jakat yang berjaya semester 8 saya menjadi pemimpin kepala asuransi takgapul kota Malang itu berikutnya semester 9 saya kepala pinbuk kota Malang oh ya itu otomatis maaf ya otomatis ketika acara-acara kepresidenan pasti diundang nah itu kadang-kadang kalian lihat orang-orang sukses kadang-kadang hanya sekedar iri ya sekedar iri dan sebagainya tetapi gak mau 3K diperbaiki dan gak mau bertemu dengan 3A paham sampai sini paham bil itu kecil bil istabil gak usah kuatir siapa bagaimana alat dental karena pasti ada 3A 3A yang ketemu kamu asal tidak kamu kamu perbaiki terus dan berani bertemu dengan 3A ini kadang-kadang kan kita bilang-ngilang ya Allah apa sih salahku ini padahal udah usaha serius udah tahajud sudah macam-macam tapi kok gak sukses-sukses nah kalian gak ketemu 3A kenapa 3A itu tidak hanya milik orang-orang yang berbuat kerusakan tapi ada 3A yang dimiliki oleh orang-orang yang baik kayak Pak Sari Muhammad tadi oh beliau kan maaf ya beliau kan nah ini kan beliau almarhum ya oh luar biasa orang ini waktu istrinya meninggal dia pakai ambulan ambulan lembaga lain karena kami belum punya tapi dia bisik ke saya begini dan kalau nanti saya meninggal saya gak mau kalau gak mau pakai ambulan padahal waktu itu saya belum punya ambulan oh langsung saya langsung adadakan ambulan akhirnya kita punya 2 ambulan Masya Allah beliau meninggal beneran beliau meninggal beneran padahal dia adalah profesor di Brawijaya maka segala fasilitas termasuk fasilitas ambulannya Brawijaya boleh dipakai kan Brawijaya punya rumah sakit ambulannya Brawijaya datang ke rumahnya anaknya bilang begini namanya Emil maaf bapak sudah berkesan hanya mau ditawa oleh ambulannya laksis untung kami gak punya ambulannya laksis datang disukuri Pak Hadi untuk mengantarkan beliau ke makam lucunya ada profesi pelepasan jenazah di kantor rektorat Unibro ya otomatis yang bawa rektorat Unibro ambulan kita nonton depannya rektorat Unibro kan pelepasan jenazah biasanya pakai ambulannya Brawijaya Masya Allah saya pakai geleng-geleng jawor itu tiga bisa berubah luar biasa beliau ini awalnya saya di lembaga jika kecil akan jadi besar akhirnya saya punya keberanian dirikan sendiri oke saya lanjut nanti lagi boleh tanya ya siap-siap ini paling penting yang terakhir ini sebelum kalian bertanya kemarin saya cerita di pertemuan sebelumnya ini ngulang ya supaya yang baru juga mengapa kita harus berjuang 3K serius karena untuk menghemat waktu untuk menghemat waktu di negara-negara maju ini sudah dilakukan contoh Singapura tetangga kita ya saya waktu itu ke Nanyang Nanyang itu ITB atau ITS-nya Singapura tapi jurusan-jurusan teknis kebetulan anak saya keping masuk sana betapa kagetnya ketika sampai di Nanyang ternyata dia bilang kalau lulusan dari Indonesia karena kurikulumnya tidak sama proses kurikulumnya tidak sama maka harus downgrade 2 tahun jadi seandainya diterima Nanyang itu gak langsung semester satunya Nanyang tapi harus ikut college dulu selama 2 tahun kita kan lulus anak-anak SMA kan lulusnya umur 9 19 begitu kuliah di Nanyang gak boleh masuk dulu karena kurikulumnya beda karena SMA kita bukan pakai kurikulum internal jurnal salah satu masalahnya adalah bahasa tidak difluenkan ya kan maka harus turun downgrade 2 tahun dulu ikut college di Singapura college itu semacam lembaga apa ya kursus lah college 2 tahun baru kalau di college ternyata bagus baru boleh masuk Nanyang otomatis masuk Nanyangnya umur 21 bener kemudian lulus dari Nanyang tambah 4 tahun ini normal berarti umur berapa lulusnya 25 anak saya saya tanya gimana mas kan dia sekolah negeri kan otomatis harus downgrade gimana mas mau tetap-tetap mau yang penting di Nanyang katanya dia udah belajar ya api akannya api cari uangnya gitu udah kami jalan-jalan melilingi Nanyang eh ketemu anak kecil-kecil pakai celana pendek pakai taos pendek lari-lari wajahnya sih wajah SMA anak saya kelas 2 SMA waktu saja kenan itu lebih tua dari wajah anak-anak wajah kamu ketuaan jelas wajahnya Billy apalagi ketuaan ya ya itu otomatis saya panggil dia karena saya sangka anak SMA yang mungkin lagi olahraga di yang kayak di Brawijaya lapangannya Brawijaya itu sering disewa anak SMA SMA sekolah SMA terdekat kan gede lapangannya saya pikir kayak gitu juga lewat saya tanya saya tanya where do you high school gimana SMA saya tanya begitu dia jawab ini I'm not high school student loh saya bukan anak SMA target aku terus dia bilang gini I am student in her saya mahasiswa di sini saya tanya langsung berapa umur 15 15 15 kan yang lari-lari kan gak sekedar dia kan banyak yang lari-lari di belakang lapangan yang itu saya tanya apa mereka semua juga yes langsung saya gini kan anak saya mas gak jadi sekolah di sini itu gimana tadi baru bersepuluh menit yang lalu tujui sekarang mbak Talin mas cobalah mas perhatikan mas ya ini kalian juga ya perhatikan ya kita arang Indonesia sekolah di Nanyang harus tambah 2 tahun berarti masuk umur 21 ditambah kuliah 4 tahun lulus umur 25 awes mas mereka umur 15 sudah sekolah di sini maaf ya Nanyang itu nomor satunya gridnya nomor satunya Asia Tenggara anak saya maksudnya ngejarai gitu-gitu berarti umur 15 mas kuliah 4 tahun lulus umur berapa mas lulus mas ini penting buat kalian harus faham kamu kan hanya lihat Indonesia saya kan sudah keliling apalagi ngomong negara-negara seperti New Zealand dan sebagainya gitu saya bilang ke anak saya sekolah di Indonesia aja masih yang terbaik penduduk si podo umur ringgo berarti lulusnya umur 20 9 tambah 4 tuh ya itu gelem dia pertama gak mau gondok dia emang abinya 10 menit yang lalu setuju itu mas kamu nanti lulus mereka sudah direktur semua mas ya kan nanjang itu ya begitu lulus gak mungkin gak ada perusahaan yang ngambil malah di tenta ini itu akhirnya dia mau akhirnya keterima di ITB Alhamdulillah kumlon jadi sekolah dinanya cocok dia tapi kan harus downgrade 2 tahun ITB begitu lulus dicari sama orang gak pernah kesusahan jadi pekerjaan kemarin barusan ganti lagi berapa gajimu aduh nah itu paham sampai sini itu jadi kita itu mencari gimana cepat langsung direktur gitu loh nah gimana caranya ayo kita pakai waktu sekolah SMA kan ada 3 tahun kita curi start seperti saya curi start mahasiswa sudah kerja mungkin kalian gak butuh uang karena mungkin orang tua merasa cukup kalau saya dulu kerja memang butuh uang buat bayar SPP buat bayar macem-macem nah saya kuliah umur 19 sampai 23 asumsinya tapi curi start sudah jadi karyawan sudah jadi supervisor bahkan semester 3 saya sudah direktur otomatis lulus ya gak saya repot-repot lah kalau buat kalian cukup nanti lulus minimal sudah supervisor ojo karyawan lah kenapa 3A eh 3K ketemu 3A itu ya gak apa-apa lah terminal satu tahun tapi nanti langsung punya klinik tuh gimana caranya ya 3K sudah tidak perbaiki pasti digolai orang nah kemudian kita senggolan-senggolan sama orang-orang yang punya 3A besar-besar nah ini jadi jangan sok maaf ya kadang-kadang ada yang sok ah gak usah aku tak mandiri aja entrepreneur aduh jangan nanti kamar-kamar saya gambarkan jangan kenapa kesusu entrepreneur tapi gak punya aset pengalaman kesusu entrepreneur tapi gak punya aset fisik supaya nanti bisa segera entrepreneur maka waktu kuliah waktu sekolah sudah entrepreneur sudah karyawan nah itu nah saya waktu itu berpikir begitu selanjutnya ada penyebabnya penyebabnya gini saya punya teman teman sebangku jaman SD pokoknya di SD itu kalau gak dia atau saya yang juara satu begitu tapi SMA-nya dia gak lanjut namanya dadi teman saya namanya yoyok ini kisah nyata sama-sama anak orang gak punya tapi lebih miskin yoyok dari rumah rumah saya di Surabaya masih tipenya lebih bagus walaupun sama-sama dari asbes tapi yoyok lebih kamera 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 yoyok lebih jelek rumah singkat cerita SD sebangku kalau gak dia atau saya juara satu alhamdulillah saya SMP SMP-nya bagus SMP-nya di pinggir kota Surabaya SMP-nya di tengah kota jalan tunjungan SMA SMP-4 SMP-nya 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 terbagus kan SMP-nya di susul kemudian SMA saya masuk SMA komplek SMA terbaik Surabaya bener anak Surabaya tahu semua yoyok SMA 8 dekat penjara Kali Soso nah itu jadi secara secara strategis pasti menang saya kalau untuk sukses Singkat cerita SD, SMP, SMA Saya masih SMA terbaik Sambil jualan saya sekolah Jualan S, kemarin sudah saya tunjukkan fotonya Tapi Yoyok tidak lanjut Karena uangnya terbatas Saya lanjut ke UB Yoyok langsung masuk perusahaan pembuat jas Lowell Ada pabrik jas yang terkenal di Indonesia Namanya Lowell Masuk ke Lowell dia Langsung saya berpikir Insya Allah 4 tahun lagi Menang Yoyok, bukan menang saya Karena dia sudah masuk ke wilayah kerja Sudah masuk ke wilayah 3K bertemu dengan 3A 3K-nya kan Yoyok 3A-nya kan perusahaan Lowell Benar? Otomatis lulus berwijaya Lulus ya, seret 4 tahun Seret 4 tahun Ini 4 tahun Yoyok kemungkinan sudah manager Karena sudah bergeserkan langsung dengan 3A Saya, lolos kuliah Golok penkerjaan Mas Iyan Benar? Dia sudah mendirektor Wah Saya berpikir ulang Harusnya Potensi saya lebih besar Daripada Yoyok pada waktu itu Tetapi Yoyok punya kesempatan Seperti ini Artinya dia kan Meloncati Gara-gara saya sibuk kuliah Akhirnya saya gak pernah belajar Kompetensi dan kepemimpinan Benar? Apalagi Yoyok sudah bertemu dengan 3A Yaitu perusahaan Lowell Benar? Paham sampai di sini? Paham semua? Jadi lulus Kemungkinan Yoyok sudah Ketika saya lulus Masih cari kerjaan Yoyok masih sudah Manajer Lo Apalagi dia anak pinter Lo teman sahabat kan Waduh Saya ngerti ya Seperti kuliah Kos-kosan Kampus Kos-kosan kampus Kos-kosan kampus Gak ada di apa-apa Itu ceritanya Saya kerja Soalnya pertandingan Ya Lulus Kuliah Sudah 3 kali Jadi direktur Ini Manager Buat pelajaran Itu Alhamdulillah Sekarang jadi ustad Terkenal Di Manuan Di daerah-daerah Surabaya Barat Terkenal Alhamdulillah Karena dia Akhirnya apa? Setelah Manager Akhirnya Kemudian dia pilih Ke Hadramaut Ke Yaman Untuk menjadi Belajar agama Pulang jadi ustad Terang Yulilah Ini tetap Seperti ini hari ini Belum ke Hadramaut Faham ya Sampai sini Ini Ini 4 tahun Kuliah Gak ngapa-ngapain Ya Gak jadi Nol Ini Sudah langsung Bersinggungan Apalagi Pinter Manager Paling gak Perhitungan Saya Isok-isok Direktur Maka Saya kuliah Gak mau Diam-diam Saja Apalagi Kuliah Banyak Nganggurnya Saya Ajak Kalian Curi Start Kalau SMA Curi Startnya 3 tahun Sambil Kuliah Kalau Masiswa Bisa Curi Start 4 tahun Memang gak Mudah Apalagi Kalau Ngambil Fakultas-fakultas Yang gak Bisa Nyambi-nyambi Kalau Kedokteran Itu kan Gak bisa Nyambi-nyambi Tapi Saya yakin Bisa lah Apalagi Sekarang Dunianya Sudah Dunia Nah Ini Ceritanya Saya Berharap Kalian Lulus Supervisor Manager Minimal Karena Kalian Sudah Pakai 3 Akami Iya kan Tiga Masjid Apalagi Nanti Di sana Kamu ketemu Orang-orang Yang maaf Apalagi Masjid Anur Kan di Komplek Kuruman Yang bagus Mungkin Ketemu Orang-orang Yang sudah Honor Maksud Saya Begitu Singkat Cerita Jangan Kalau Tau Begitu Genjot Seperti Saya Jangan Mau Hanya Sekedar Lulus Manager Pura Owner Lulus Langsung Owner Gampang Tepuk Jantasnya Direktur Kalau Owner Akhirnya Saya Tadi Punya Keberanian Setelah Direktur Berapa Kali Sambil Kuliah Akhirnya Saya Punya Keberanian Mendirikan Lembaga Jakat Kecil Walaupun Kantornya Seperti Ini Jeleknya Kalau Di Malang Kalian Tau Nestoran New Hongkong Jalan Air Hakim Ini Sebelahnya Sekarang Jadi Hotel Hotel Kecil Ini Sebelahnya Singkat Cerita Itu Tiga A Paham Itu yang Pertama Gimana Caranya Lulus Jadi Owner Di Foto Di Dijinkan Sebelum Saya Pindah Yang Ini Lebih Menarik Kalau Ini Ini Sifatnya Sunat Untuk Mengejar Ini Sampai Level Manager Berarti Selama Kuliah Atau Selama Sekolah Kamu Minimal Harus Sampai Level Ini PRM Itu adalah Mulai Bawa Sampai Sini Maka Kenapa Di Acara Marbot Romadon Diajari Bentuk Tim Artinya Sampai Kini Mek Tiga Bulan Tok Februari Maret April Harus Sudah Selesai Kemampuan Mengelola Tim Kalau Punya Waktu Lebih Lama Apalagi Yang Umum Karena Lebih Lama Dilajis Apalagi Kalau Bisa Sampai Mengelola Lembaga Urutannya Begini Gak Bisa Urutan Pertama Maaf Kamu Kerja Dimana Saja Bahkan Kerja Ke Toko Situ Saja Pasti Pertanyaannya Bisa Enggak Setiap Hari Datang Absensi Coba Mbok Losono Dipecat Urusan Pertama Dimana Mana Selalu Absensi Kehadiran Yang Jadi Alat Evaluasi Adalah Kehadiran Begitu Kamu Sudah Sering Hadir Maka Pertanyaannya Berikutnya Ada Yang Sudah Bisa Kamu Kuasai Enggak Di Toko Sudah Bisa Melayani Orang Bisa Cari Pulaan Bisa Kemudian Ngatur Keuangan Bisa Berarti Kompetensi Teknis Sudah Dikuasai Kompetensi Teknis Sudah Dikuasai Akhirnya Lama Lama Saya Bilang Yaudah Saya Pemilik Tokonya Langsung Saya Bilang Begini Yaudah Kalau Gitu Saya Tak Coba Buat Cabang Baru Cabang Pegangan Ya Dan Begitu Kan Logikanya Bener Maka Kemudian Kamu Membuktikan Walaupun Saya Sudah Tidak Tiap Hari Di Situ Saya Memegang Toko Yang Lain Ternyata Tokom Target Terpenuhi Kan Ini Berarti Ya Kan Eh Ternyata Kamu malah Bilang Pak Tokonya Sekarang Saya Tambah Tim Ya Pak Ya Sekarang Saya Butuh Karena Banyak Orang Yang Beli Saya Butuh Orang Yang Bantu Saya Loh Mengelola Tim Kan Nah Latihan 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 Margot Romadon Usahakan Ya Tanggal Satu Romadon Kamu Sudah Bisa Rekrut Dan Mengelola Tim Di Di SM Berapa Pekan Harus Sudah Mematim Dua Dua Pekan Amit Ini Pendidikannya Mengelola Tim Dua Minggu Sudah Bisa Padahal Di Perusahaan Mengelola Tim Itu Minimal Supervisor Butuh Waktu Berapa Lama Ini Ada Tulisannya Rata Rata Dua Sampai Empat Tahun Kok Bisa Di SMP Lebih Cepat Karena Saya Pengalaman Karena Saya Punya Aset Pengalaman Ngapain Mengikuti Perusahaan Umum Kalau Bisa Diber Cepat Kok Setrus Wajahnya Malah Sudah Gak Jadi Gak Usah Diterusin Ya Nah Paham Sampai Sini Itu Ya Aurel Ini SMP Ya Gak Ini Depan SMP Ya Oh Masih SMA Kamu Kelas Tiga Tapi Badannya Gede Top Halo Itu Kelas Dua SMP Akhir SD Oh Aurel Mata Hilang Oh Hilang Sebelahnya Faruk SMP Kelas Berapa Kelas Satu Oh Banyak SMP Di Sini Gitu David SMP Hidup Jadi Jangan Disini Banyak Anak SMP Yang Mbah Cuman Saya Kita Punya Cucu Dua Ini Kenapa Oh Apaan Baterainya Habis Oh Iya Laptop Tolong Hanya Putinto Yang Bisa Masang Loh Chargernya Kata Kowoy Loh Astagfirullah Oh Astagfirullah Mbah Beneran Itu Oke Tariah Yang Online Masih Dipasang Baterai Charger Kita Kembali Paham Sampai Situ Kami Ngerti Apalagi Saya Maaf Saya Saya Lima Kali Jadi Direktur Setelah Lulus Masih Dua Kali Jadi Direktur Baru Mendirikan Sendiri Buat Sendiri Kalau Direktur Berarti Ikut Orang Saya Ngerti Tekniknya Untuk Membuat Kalian Jadi Cepat Cuman Tetap Kuncinya Harus Kita Sepakati Tiga Kamu Gak Naik Ya Gak Isok Terutama Tiga K Yang Berkaitan Karakter Itu Tiga K Karakter Sangat Penting Karena Untuk Mempercepat Kalian Harus Dekat Sama Allah Itu Walaupun Gak Punya Uang Harus Dekat Setiap Hari Sekalipun Cuman Seribu Perak Harus Dinyatakan Karena Yang Bisa Menolong Kita Hanya Allah Yang Saya Meniatkan Bisa Bisa Menghajikan Bapak Itu Berkaitan Karakter Karena Saya Berniat Biru Walidai Maka Allah Buat Saya Sukses Ini Kuncinya Tidak Akan Bisa Berfungsi Kalau Karakter Kalian Tidak Naik Penting Silahkan Minum Itu Apa Alhamdulillah Silahkan Jangan Pahit Kopi Itu Aja Selanjut Ya Terserap Aja Makasih Ya Pakai Telor Oke Selanjut Lagi Ini Muka-muka Bisa Nyalah Nanti Tanya Selainnya Ini Penting Soalnya Percuma Kita Hanya Sekedar Satu Arah Begini Percuma Kalau Kalian Tidak Memahami 3K Dan 3A Ini Materi Utama Kita Baru Setelah Ini Kalian Belajar Teknis Apapun Bisa Nyambung Hidroponik Di sini Jangan Dianggap Keterampilan Itu 3A Sebab Di tempat Lain Harus Bayar Bener Kan Di sini Digratis Gratisin Sayang Kamu Enggak Enggak Mau serius 3K Terima Harus Harus Punya Kemauan Apa Yang Ingin Kalian Raih Sehingga 3K Itu Muncul Dengan Cepat Dan Insya Allah Kalian Bertemu Dengan 3A Terima kasih Kadang Kadang Kenapa Kamu Kerja Di Tempat Tempat Lain Itu Kok Enggak Jadi Pemimpin Karena Enggak Diizinkan Belajar Yang Sini Itu Kenapa Banyak Orang Di Luar Sana Jadi Karyawan Termasuk Maaf Kamu Tidak Segera Punya Klinik Gara 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 Enggak Diizinkan Belajar Yang Sini Enggak Diizinkan Belajar Yang Sini Kalau Di kami Malah Kami Ijinkan Kenapa Kami Ijinkan Karena Kami Butuh Anak Muda Anak Muda Menjadi Pemimpin Anak Muda Anak Muda Islam Menjadi Pemimpin Maka Saya Terima SMP Datang Enggak Penjelasan Aurel 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 Enggak Pikir Aku Tapi Saya Yakin Energinya Tertular Kalau Kamu Harus Mikir Anak Muspapat Bili Lagi Profesimu Umam Semester Berapa Kamu Habis Belum Kamu Seter Bapak Empat Semester Monica Semua Itu kan Mata Arup Paham Terutama Munculkan Ya Allah Jadikan Aku Sukses Karena Aku Ingin Bahagikan Orang Tua Oh Jelas Biru Waliden Apalagi Kamu Sudah Punya Anak Ya Allah Jangan Sampai Anak 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 Berbuat Duraka Berbuat Maksiat Dan Sebagainya Beri Hambat Kemampuan Untuk Mendidik Mereka Yang Terbaik Jadi Saya Jadi Anak Begitu Setiap Saya Cerama Dia Selalu Ikut Dan Lucu Namanya Masih Anak Kecil Seumur Rumur El Fatih Kadang-kadang Saya Cerama Di Sini Dia Main Mobil-mobil Di Situ Lucu Maka Saya Sama Anak Kecil Tidak Pernah Marah Alergi Ini Ini Mahafalan Saya Lagi Cerama Di Blitar Lagi Cerama Di Blitar Jelaskan Apa Jelaskan Apa Dia Duduk Duduk Disitu Tertawa Sendiri Akhirnya Seluruh gedung Ikut Tertawa Bukan Karena Tertawa Saya Ada Anak Kecil Ikut Tertawa Di Pinggir Itu Anak Saya Lujuh Ya Anak Dakwa Oke Terakhir Nanti Kamu Akan Ketika Kerja Akan Muncul Tes Wawancara Pekerjaan Bener Akan Ditanya Tanya Bener Setiap Pertanyaan Itu Mengandung Jawaban Terhadap Level Ini Ya Sayangkan Baru Ngurusnya Nanti Umur 23 Baru Belajarnya Setelah Lulus kuliah Sayangkan Kenapa Tidak Mulai SMA Menyiapkan Jawaban Pertanyaan Ini Menyiapkan Kerpean Tapi Tidak Bisa Kerpean Kertas Ini pertanyaannya Saya Ngobrol Sama Darul Saya Pewancaranya Apa Sudah Punya Pengalaman Kerja Mas Iya Iya Kalau Kamu Jawab Kamu Jawab Dengan Cara Saya Punya Ini Punya Ini Sifatnya Pribadi Tidak Bisa Harus Punya Pengalaman Kerja Di Perusahaan Karena Ini Perusahaan Lagi Mewancarai Kamu Kamu Jawab Oh Saya Pernah Usaha Ini Usaha Ini Tidak Bisa Karena Tidak Persertifikasi Sekalipun Kamu Pernah Seabret Ya Punya Pengalaman Pengalaman Sifatnya Pribadi Itu Jenderung Sifatnya Subjektif Akibatnya Tidak Mungkin Kamu Lolos Pekerjaan Ada Tidak Apakah Sudah Punya Pengalaman Kerja Yang Benar Benar Bekerja Di Orang Lain Berapa Lama Sebagai Apa Kan Bahaya Itu Oh Gitu Ya Oke Berarti Posisinya Karyawan Ya Semuanya Karyawan Ya Maka Pertanyaan Berikutnya Gara-gara Kamu Kerja Di Perusahaan Itu Harusnya Kamu Punya Kompetensi Tidak Ambil Notaris Tadi Ya Apa Kompetensinya Yang Kamu Dapatkan Sudah Kompetensi Apa Saja Kamu kejakannya Universitas Brawijaya kompetensi saya otomatis saya bilang marketing dari donasi kan saya bekerja di asuransi takaful saya sebagai sales awalnya berarti kan kompetensinya pernah target berapa nomor tiga oh ini penting di perusahaan-perusahaan get-get perusahaan-perusahaan yang orientasinya hulus pasti bertanya ini itu ya saya jawab waktu saya di lembaga Jaket Brawijaya terakhir saya tinggalkan ya tahun berapa itu berapa itu perbulan dari 200.000 sudah menjadi 4,5 juta perbulan tuan-tu tuan Terima kasih. 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 keimanan, lalu kita lari itu terjadi lulusan-lulusan kami pernah ada yang terpunya begitu ya di kami sudah sampai kepala kotak, eh tempat keluar dari kami, alasannya karena ada orang yang mulai modal ya itu, saya nilai 200 juta silang, dan besar-besar aku pandemi dulu, tapi jangan lupa, sudah gitu, 200 juta itu ambas, hilang dan dia menjadi penanggung jawab untuk membalikkan di orang 200 juta itu dia stres, akhirnya terluta-luta ketemunya dicepung nanti stres dia ambil orang tuanya dari jepung maka, kalian harus bisa merasakan ini kalau bisa nanti seperti kami, ini saja di kemarah kotak, ya kotak kalau masih satu kotak, bolong kalau bisa sampai jadi apa di pusat kami pusat kami surabaya kalau disini kan sudah bertanya siapa ordernya tapi kan disini gimana oke pang, coba kesini umat eh, next ini bisa apa men nanti mereka di anak buah benar mau tanya oke, next siapa mau tanya lagi saya ingatkan Hamid Hamid ini kan sudah di ya apa di laksis sudah ini di depan yang nanti kemungkinan bisa akan dimimpin Hamid kalau Hamid ternyata masih bertanya-tanya tanya-tanya otomatis tidak bisa ini konstruksi kita sama kalau saya menjawab pertanyaan baik masuk ikut saya laku tapi kalian melihat disini ada sejarah harapan gimana keimanan terjaga satu tanah soal utama kan satu disini juga belajar kompetensi belajar leadership apalagi banyak cabang 10 silahkan ini salah satu kalian namanya tidak 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 saya ini sudah diterima atau tidak ya pertanyaannya usah saya sudah diterima tidak ya diterima fotomatis ya saya jawab di kami tidak ada istilah diterima ketika mau tidak belajar mau tidak ada lebih berkala otomatis akan lebih bagus lagi mau gak masker lebih bagus lagi mau gak mondo sejumlah disini ada tiga empat yang melapakan empat yang bukli atas samping gestos putra suasana lagi ini kan tiga besar belum lagi gedung-gedung kami di malam total enam enam tempat kamu ngelola satu tempat dera islam ingat ya saya suruh pindah ke laksis tapi masing-masing masing-masing bulan Ramadan selama bulan Ramadan kalau bisa ngira disini mau dikasih makan kok sejauh di terlantakan ya ambil ilmu kami secepat-cepatnya pakai tiga di tempat kamu nanti bulan Ramadan saya kontong tiga di tempat kamu lebih bagus daripada di tempat kami kamu tidak merasakan ternyata yang bagus ya kemarin ada dari lalu saya baca ke sini baca lalu langsung bilang begini ya ini langsung bisa saja saya bilang tidak bisa bisa kepada bisa tidak pindahnya sudah next siapa nama siapa siapa namanya jahra 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 Indonesia jahra itu kalau misalnya kita sudah terus tiga ayah itu jahra tapi kita itu saya lebih khawatir sekalipun tiga ayah jelaj ya tiga ayah tapi kalau tiga ayah itu diperbaiki terus dia ketemu tiga ayah lebih bagus tidak mungkin tidak yang jadi masalah ini tempat tiga hanya bagus tapi kamu tidak berkembang tempat sana ya berarti masalah ini ke dunia masya Allah ini seperti ini awalnya ini loh memang tak mahasiswa kok tadi ketemu ke dunia lantai 10 ini mungkin yang artinya handphone terbaik lihat S4 ya karena saya masih ragu benar benar cukup itu logis disini ada mobil bagus NOVA kalau digagak bagus tidak ada masalah dulu kontrakan saya ini bisa masuk atau matah ini kan di kaget matah kemudian tidur di kos-kosan gimana emang waktu saya ada saya tidur di majit untuk percepat di data saya ketemu di KA sudah sangat anhel ketemu pemarah disiasiakan tidur di majit bahkan berkali-kali saya tidur di MPN di sini karena kecil karena kadang-kadangnya kecil saya cukup untuk menggungkusi apa untuk buat kalau sekarang printing dulu kan tidak bagus di bulu ya saya kan buat di sini pakai gaji yang dari kelang-kelan saya di sini ngebeli samping ngebeli apa di belakang sini dulu sekalipun akhirnya maaf ya paling banter sampai sepeda ini otomatis otomatis Allah tidak berkembang sampai kamu tidak berkembang maaf kamu boleh berkembang yang lama-lama dengerin sampai kamu tidak berkembang tidak mungkin Allah tidak maaf murah nyaya tidak mencuri atau mungkin pernah berbuat kesalahan masalah kemas masalah yang lain hingga hatinya harus mencuri dulu tapi sudah mencuri nanti sebentar lagi diberi kembang yang diberi diberi kembang kembang kemampuan tidak tidak bisa menggabar kamu pasti Allah akan menurutkan orang-orang yang baik tidak mungkin ditahan sekalipun besenya tidak boleh sekalipun skardion tidak boleh tidak masalah kalau sudah waktunya muncul bisa semua orang boleh berbuat mata yang paling yang penting buka surat kita usma kita lagi lagi desktop dan jurnia tinggal dikit yang online putri juliani usma ada ada next kalau tidak ada kita tutup baik kalau tidak ada kita tutup benar tidak ada tidak ada siapkan pertanyaan ketemu saya baik kita tutup oh nah nanti saya janji jelaskan ini kenapa banyak orang tidak sukses karena tidak bermain pada ini sebetulnya maaf ya tidak ini sumber ini sumber yang bukan Islam ini sumber sumber lama yaitu di bukunya kebiasaan nomor 3 jadi kita harus paham ini agar 3k kita berkembang dan bisa ketemu dengan kita dia membagi 4k 4k 1 2 2 2 3 3 Terima kasih. 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 Maka ketika Ramadan, kita jadi enak. Benar kan? Tapi nanti baru melakukan persiapannya di bulan Ramadan. Hari pertama Toto langsung puasa. Kaget. Itu kuadran satu. Kebanyakan orang itu melakukan sesuatu itu kuadran satu. Benar? Terpoksa baru melakukan. Alangkah indahnya ketika itu belum urgen, kita sudah melakukannya. Paham? Oke, selesai. Ingat-ingat ya. Atau ingat-ingat namanya mengelola manajemen waktu atau first thing first. Mendahulukan yang harus didahulukan. Oke. Silahkan bertanya. Kalau bisa pakai bahasa Inggris pertanyaannya. Kalau nama itu... Kira-kira jelaskan sendiri pakai bahasa Inggris apa. It's a good. Ini jalan harus berani. It's important. Itu tulisannya tau. Sambing. Itu contohnya. Oke, selesai. Saya kembalikan ke Hamid. Sudah ada pertanyaan. Nanti di sesi kedua. Sesi kedua jam berapa? Seam satu malam ya. Di sesi kedua kita bahas lebih teknis. Mohon maaf. Yang online otomatis tidak bisa ikut yang jam satu. Saya berharap kalian, benar-benar kalian ikut yang offline. Karena hal teknis gak mungkin. Diajakkan lewat online. Harus lewat offline. Dulu, satu yang lalu, pelajaran yang offline, di sesi jam satu, bagaimana mengelola sistem. Dengan KRA, KHA. Kalau ini adalah, nanti kita bagaimana menyusun draft kegiatan. Yang siang nanti. Menyusun draft kegiatan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Hamid. Mohon maaf. Semoga kalian sukses semua dan berkah. Menjadi anak yang soleh. Anak yang hafif dan hafifat Al-Quran buat orang tua kali. Amin. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.